Bisa ya, aman ya, aman ya, aman, aman, aman Halo guys, balik lagi sama gue, William Sudana dan Halo guys, balik lagi sama gue, William Sudana dan Eh, 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 lu ngapain? Kenapa? Bikin-bikin konten mau ngapain? Mau jadi YouTuber? Emang ada yang nonton video lu? Emang konten lu bagus? Emang ada isinya? Emang lu siapa? Mau terkenal? Ngimpi? Ngapain? Gue yakin banyak dari kalian yang juga sering mendapatkan perlakuan seperti itu dari sekeliling kalian Kalian pengen mencoba gitu ya, opportunity untuk menjadi content creator Karena memang ngeliat banyak banget kesempatan yang bisa didapatkan Tetapi ternyata orang-orang sekeliling kalian itu emang agak bang Dan buat gue, gapapa, itu adalah hal yang wajar guys Tapi gimana sih cara kita mengakalinya Kita tetap pumped up untuk bisa ngejar apa yang menurut kita itu sesuatu yang potensial Ini yang biasa gue lakukan dan hopefully ini bisa membantu kalian Pertama, coba ubah mindset kita Kalau namanya haters itu bukan lagi orang yang membenci kita Tapi justru orang yang sangat peduli dengan kita Coba bayangin ya Kalau misalnya kalian lagi scrolling social media Kalian nemu satu konten yang kalian gak suka Kalian otomatis pasti skip aja kan Tapi haters ini biasanya mereka akan meluangkan waktu untuk komentar Gimana caralah ya untuk menjatuhkan kalian lewat kata-kata mereka Tapi sebenarnya kalau misalnya kalian lihat berpikir lebih jauh lagi Apa yang mereka lakukan itu sebenarnya memberikan support ke kalian Karena secara algoritma kita membutuhkan orang-orang yang komentar Semakin banyak orang yang komentar artinya konten kita sebenarnya semakin disukai Dan itu bagus sebenarnya buat algoritma kita Jadi kalau misalnya kalian ketemu haters Bersyukurlah karena kesempatan untuk konten kalian terpapar dengan lebih banyak orang itu lebih besar Kedua, kita butuh haters Untuk bisa menilai apakah selama ini konten kita itu benar-benar atau belum Karena kalau misalnya gak ada yang merespon Artinya konten kita itu gak menarik Tapi kalau misalnya ada orang yang merespon Entah itu positif atau negatif Berarti ada sesuatu yang bisa diperdebatkan Buat gue itu adalah satu matrik yang menjadi tolak ukur bahwa I'm doing fine Ketiga, mau apapun kontennya Pasti akan aja ada orang yang gak suka dengan cara pola pikir kita Coba lu lihat berbagai macam youtube-youtube yang sangat super inspirational Tapi mereka tetap aja mesti dapet dislike Karena balik lagi ini tergantung dari orang yang mengkonsumsi Mungkin aja hal yang simple kita bagikan itu bisa bermanfaat buat sekelompok orang Tapi untuk orang yang udah paham Dia ngerasa konten yang apa sih terlalu rendah, terlalu dangkal, gak ada pahedahnya Tapi gak apa-apa kan Tetap aja ada orang yang bisa mengkonsumsi konten-kontennya kita Tetapi mereka mungkin masih gitu-gitu aja dari pertama kali mereka ngatain kalian So, jangan sampai orang-orang yang kayak gitu tuh menjatuhkan kita Karena balik lagi, mereka gak ngasih kita makan Yang bisa membuat hidup kita lebih baik adalah kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Semoga pasti bisa karena terbiasa Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax